Oh, dan sekarang kayaknya pertandingan akan dimulai di Map Me Town. Sekarang boleh kita panggil dulu? Kita lihat ini Map Me Town, Map yang saya bilang. Dan mungkin gue bisa minta suaranya sedikit. Mana pendukungnya? Tim Guardian Force! Oke, dan Mark bisa yang diapur? Dan mana pendukungnya? Tim Guardian Force 389! Sama-sama banyak ya. Sama-sama, Mark. Bakal berjalan keras banget kayaknya pertandingan kali ini. Oke, Mark. Boleh masuk juga? Oke, masuk sekarang. Kita lihat disini mungkin lagi mencoba mempress ke arah salah satu side disini. Dan disini nicknya belum terlihat. Baik sekali. First block dari Fire disini. Mencoba akan trust nampaknya. Mundur nampak kayaknya. Baik sekali dari Savery. Namun disitu ada King Leo. Rancang membunuh talent disini. Poin main yang mungkin bisa diandalkan oleh Tim JF disini. Kita lihat hanya misalkan tiga orang. Betul. Fire! Baik sekali disini Fire. Double kill nampaknya. Kita lihat berjalan. Dan hanya misalkan. Wow, wow. First block dari Fire. Second block. Triple kill. Luar biasa sekali disini. Fire. Fire triple kill. Betul. Lagi on fire banget kayaknya. Pressing cepat dari Tim Maniaver tadi di ronde pertama nampaknya ya. Gue pernah bilang ada lima rusher terbaik di Indonesia. Dan bisa dibilang Harry inilah yang menurut gue paling baik di Indonesia. Dan ini tantangan buat trust yang tentunya masuk dalam lima besar rusher terbaik. Siapa yang bakal menjadi rusher terbaik di Indonesia? Kita lihat disini mungkin suara bagus tembak. Nampaknya terjadi disini. Tadi juga pergerakan yang sangat baik dari Tim Maniaver ketika mereka masuk dari side base. Fire langsung misir dari south base. Kemudian ada backup untuk... Baik sekali itu trust namun disana ada trust kill dari King Leo double kill disini. Trust dan juga buisik karena tewas nampaknya. Harus berhati-hati disini. Karena posisi sama disini. Kita baik sekali disini berhasil melakukan kill. Severin tewas disini nampaknya. Kita berdua baik sekali disini Sunny. Sunny ini adalah Hades ya. Mungkin dia berubah nama atau nickname. Ada pada tau semua kayaknya. King Leo yang nampaknya sedang on fire juga di grand final. Dia sempat melempem waktu di regional ya nampaknya. Namun di grand final dia mau mengeluarkan jurusnya disini. Baik sekali Thailand. Harus berhati-hati. Kita lihat duel ini. Kita baik sekali Sunny berapa kill. Oh Sunny double kill yang baik. Sangat pinter tadi dari Sunny. Dia gak mau ribet. Gak usah repot-repot ngeker. Tembak aja gitu tongnya. Tembak ke tongnya. Dan ini dia pertandingan dari dua tim terbaik. Yang bisa dibilang dianggap oleh reverse dua tim terbaik. Satu sama sekarang. Tapi boleh dibilang tadi ya mungkin gue bakal ngulik sedikit di ronde kedua yang terakhir ya. Dimana Jake dan juga King Leo tersisa. Mungkin King Leo harusnya bertahan di dalam side-nya. Dibanding dia harus keluar dan pergi oleh Sunny. Siap. Gak lagi. Oke nah akan serangan cepat lagi. Baik sekali King Leo. Kita lihat berduel dengan mistik. Dan Moza. Wabukkan track kill. Dari Moza. Kita lihat. Dan juga King Leo kembali kill disini. Hanya menginstalan Sunny seorang diri. Baik sekali dari Endeavor. Ini pergerakan yang bener-bener baik banget. Cepet banget yuk. Baik banget. Betul banget. Dan gak terkira mungkin dari Jeff. Dua pemain dari Endeavor menurut gua King Leo. Dan juga Fire. Itu bener-bener cepat pergerakannya. Mereka gak bahasa-bahasa. Dan langsung di-plan aja. Dan juga mereka maksimalin dua ya disini. Nampaknya dari tim Endeavor. Yang juga disini yang biasanya menggunakan SK. Dia menggunakan Chris. Di sini. Kita jeng. Suara W. Kita berduel. Tadi-tadi dari Jake. That's shoot yang bagus. That's shoot dari Jake. Luar biasa sekali. Lihat ben. Lihat ben. Dan King Leo. Boleh gue bilang King Leo. Aceng. Yang tadinya di Regio namanya gak begitu bermain baik. Sekarang 6 kill sendirian dia berlari. Ini luar biasa banget. Dan juga taktik dari Endeavor disini boleh dibilang cukup bagus. Menurut dia di ronde ketiga. Dimana dia melakukan fake strategy yang mempress AKR-AB. Tiba-tiba dia berubah hal luangka raas. Ini bagus banget menurut gua. Pengalihan perhatian dari King Leo dan juga Fire di side B. Kemudian tiba-tiba. Jake dan Ho Yang C mulai masuk ke daerah A. Itu benar-benar bagus. Sekarang sampai kelebih bermain bersabar kedua tujuhnya. Agak menarik ke dalam. Kita dengar di awal ini. Suara WP dari James. Bayerado! Seperti biasa tau aja. Tau yang sepatu liru disini kita waktu. Argor juga. Bites dan Summifier. Dan berhasil membunuh Miss. Kita liat. Bites dan talent. Kita liat. Oh, tracking. Lagi-lagi dari Moe. Dan juga King Leo disini. Truss. Kita liat 2 kill dari Truss tadi. Hanya misalkan Moza disini. Seorang diri. Harus berhati-hati. Moza harus waspada disini. Pelan-pelan. Yap. Kita juga gak bisa jangan banyak berbicara. Biar mereka berkonsentrasi. Bergerak. Pancing-pancing. Betul. Masih bergerak lagi Moza. Tumben Moza ini memakai. Menggunakan seperti ini ya. Dia lebih bersabar. Dia harus lebih waspada. Step. Masih bermain step. Betul. Memberikan semangat. Kepada para timnya disini. Nama ke fans dari Bandung. Kita liat. Yap. Tentu Troopers juga tau bagaimana bermain step. Dan ini yang dilakukan oleh pemain dari NDA4. Moza. Yap. Dan disini masih ada Truss. Dan harus berhati-hati kayaknya Moza. Karena Truss bisa aja dia langsung nongol di depan muka ya. Tentu. Iya. Biar point blank ini permainan yang cepat. Tiba-tiba dari tadinya ada di kiri. Tiba-tiba ada di kanan. Betul. Di belakang tiba-tiba ada di depan. Ini cepat banget. Bomb has been planted. Sudah mulai di-plant. Harus berhati-hati disini. Siap lagi? Ini posisi yang lagi siap banget Moza. Harus mendengarkan step. Hati-hati. Hati-hati-hati. Hati-hati. Sangat baik di Seferin. Dua sama. Sayang banget. Sayang banget. Gua sayangin justru ada dua pemain NDA4 yang keculik di side A. Oleh Truss tadi. Sehingga harusnya tadi bisa tiga gelawan dua. Cuma mungkin Truss pergerakan yang sangat baik dari Truss tadi di side A. Membunuh dua pemain dari NDA4. Dan sekarang ini dia. Dua tim terbaik. Menampilkan permainan yang terbaik. Dua sama-sama. Bila mereka saling jual beli serangan. Suka menurut gue di setiap roundnya ya. Sebenarnya tadi di Ronde sebelumnya ya. Waktu Moza sebagai last man mungkin. Dia sudah baik memuatkan situasi. Gimana dia memplanting. Namun salah dia gak dengar tembangan dari Sammering. Baya-baya-baya-baya-baya-baya. Baya-baya-baya-baya-baya-baya-baya. Sulit sudah. Dipantek oleh Mystic. Tiga-dua. Map Midtown ini setelah adanya rus baru. Tidak berpihak kepada side, CT, ataupun Tero. Jadi ini bisa dibilang untuk sementara tim Guardian Force Ubu. Dan juga bisa dibilang Midtown ini belum tentu sebagai salah satu-sahatnya. Dia berpawar. Tiga-dua. Baya-baya-baya-baya-baya-baya. Tidak berpihak kepada-kataan ini. Tidak berpihak��an anterly. Karena terhadap capac. Perubahan strategi Yang tadinya B terus Sekarang ngegas A Gas A semuanya Gak ada yang kemit Gak ada yang kemit Semua A Tadi ketika pertandingan itu Benar-benar seru Benar-benar tapi Spamu terus masuk Baik sekali, King Leo First floor Kita lihat Kita lihat Kita lihat ketenangan Kita lihat Kita lihat Di sini Baik sekali, King Leo Lagi lagi berapa Tiga belas kill Kita lihat Denampaknya sudah dikuasai Ada check Miss Lagi-lagi Di sini sudah triple kill Luar biasa disini Dan masih retras Coba King Leo 13 kill Luar biasa disini King Leo Sedang up kill Sedang baik performa Dari King Leo Di sini Lu lihat Mas 13 kill Yang tadinya di regional Dia pakai press 90 Dan sekarang dia berubah Haluan menjadi miss ya Jadi Lagi-lagi Kita trust Double kill dari trust Sangat cepat dari trust Melakukan pressing Di sini Triple kill dari trust Tidak mau kalah Oh Tidak ada sebring Sani akhirnya Triple kill Cepat permainan dari Tidak ada kali disini Setelah melakukan pressing Terhadap Ini apa Dua kapten Julius dan juga Benny Menerapkan strategi Yang berbeda dari sebelumnya Yang satu dari A Kemudian sekarang Benny merubah haluan Menjadi nge-press Dua-duanya berhasil Ini kapten yang benar-benar genius Dua-duanya Kapten yang benar-benar Sangat-sangat amat Di Apa ya Dihormati oleh tim-tim lain Betul Disegani oleh tim-tim lain Mereka yang sudah memiliki Pengalaman yang cukup banyak Di dalam dunia Point Blank Betul Kejutan strategi dari Julius Dibalas oleh kejutan strategi dari Benny Pas cepat kita masuk ke bahas Ronde sebelumnya Tiba-tiba udah masuk Jadi dia pengetuan Pake meteor Terjadi Joko keras Baik sekali mau Saya wasana Fire dapat disini Kita berdua fire dengan misi Fire dapat dua disana Kita kembali Berdapatkan Dua berdapatkan Oh kita stunning ratio disini Berduel dia dengan Jack Kita lihat Arus waspada Tom has been minded Berduel dengan Jack Kita lihat Berduel dengan Jack Oleh Jack 5-4 Dari Andy Afort 389 versus tim Guardian Force Dan gila ini gue bisa Gue gak bisa bilang bahwa Dua-duanya saling jual Serangan dengan cepet banget Dimana Di ronde pertama Andy Afort menang Ronde kedua Tim GF menang Ronde ketiga Andy Afort menang Dan saling Trap round disini ya Kedua tim bermain sangat baik Ini pertandingan yang Tentunya kita pengenin Pertandingan seru Kedua kapten bermain Sangat baik Julius melakukan strategi Berdadakan di silanya Dibalas sama Benny Press Dan mungkin sekarang King Leo lebih di press Sama Jack Sebagai racer ya Mungkin P90 disini mungkin Udah gak Begitu populer Karena mungkin Udah diubangin sama yang Dua ya Beneran maksimal Dua itu Bagus Dimana ini Afort menggunakan Taktik 4 orang Dua Lihat Dan 1 orang Awek Gunakan dua Karena kebetulan Peraturan nya adalah OA Yang dibatasi tiga Tapi untuk Chris sendiri Mereka boleh Karena memang salah satu strategi Mungkin mereka berpikir seperti ini Daripada Karena memang di dalam rulesnya OA itu hanya dimaksimalkan tiga orang Daripada misalkan Mereka cuma maksimalkan tiga orang Mereka lebih baik Mereka lebih baik Mereka lebih baik Mereka lebih baik Kita gak melihat Sama sekali ketiga tadi Dan semuanya freezer semua Dan sekarang Kayaknya mungkin udah kan Kedua Yang say Yang say Dimana Tim Mendoa Afort Menjadi City side Dan King Jeff Menjadi Apakah mampu Disini Karena mungkin Disini mesti diwaspadin Dari King Jeff Karena mungkin Jack menjaga Meet nya dengan baik Dengan Dan kita lihat Sabu Kabundung Kita mulai Perlaringan yang Bobal kedua Kita lihat Mana saya boleh Minta suaranya lagi Dimana pendukung dari Tim Guardian Force Masih rame tentunya Dan yang di Afort 3-8-9 Masih rame juga yang di Afort Kita lihat Dia boleh masuk sekarang Masih ada Dia asap Pelan-pelan sekarang Mampaknya disini Lebih bersabar Dari Tim Jeff Tidak ingin terburu-buru Karena memang Dia sudah hilang Kita lihat Dari Tim Jeff Misnik harus tewas Disini Baikkan kita Harus tewas Dari Trash Disini Moza Dan juga King Leo Bisa ada Berkir dengannya Meninstalan Talent disini Kita lihat Bisa talent Talent Dispam Oh Masih disini King Leo Di sini Kerjasama Antara Moza Dan juga King Leo Bagus Guardian Force Harus bangkit Harus bisa menang Di pertandingan kali ini Dan yang gue lihat Disini Dari Tim Mendeavor Dia di setiap mapnya Dia bisa ngikutin Ritme permainan Dimana disini Moza udah mulai Mengurangkan resi Mereka benar-benar Kanfaatkan senjata Yang diperbolehkan Di dalam rules PBGC 2017 kali ini Betul Sepertinya mereka sudah Mempersiapkan semuanya Dengan matang Betul Di posisi tertutup Pake senjata apa Betul Betul Di side apa Pake senjata apa Di map Pake apa Senjata apa Dan ini sekarang Kebukti Kita lihat Moza tadi GF harus menang Mau gak mau GF harus menang Pada-ada yang kali ini Disini kita lihat Coba Dari pos Dicoba Diboyin Apakah ya Harus berhati-hati Kita selanjutnya Terkenahi Apakah ya Terlalu mengetahui Siko sebenarnya tadi Dapatkan mistik Disini Kita lihat Fire Sudah mengetahui Apakah kita Fire Disini dia Kita lihat Berduel Dia dengan Trust Baik sekali Team wipe Dari NDA 489 Gila lagi On fire Bang Tampak NDA Di sini On fire Banget Betul Banget Saya rasa sekarang Benny lagi ketemuan Juga Dan di sisi lain Masih harus tetap Menjaga teman-teman Yang tetap fokus Wow Teron menggunakan WP Teron Berhasil membunuh King Leo Namun harus kehilangan Mistik Disini tim GF Lagi lagi fire Namun harus tewas Disana Sebring Berhasil Perjek Perakuan kill Berhasil Sebring Disini kita lihat Sangat baik Lagi-lagi Oh ini dia Harus berhati-hati Disini kita Kita lihat Terdengar Sangat baik Sani Menutup Dua pemain yang udah bisa dibilang Lama banget Malang melintang Di kompetisi Poin Black Mereka mungkin tidak mengetahui Beberapa taktik yang Belum diketahui Kebanyakan orang juga Tadi hasil dari Teng A Mungkin dia mau kasih kejutan Tapi ternyata Tim 2D Sudah mengetahuinya Dan semuanya bisa Lebih dikontrol lagi Mereka Mereka Melakukan kill Terhadap Moza juga melakukan kill Terhadap Oh Banyak Namun ada Jack Tread kill disini Dua untuk dua Nampak ya Siap Kita lihat Terdengar sayub-sayub Para pemain dari NDAVOR dan juga TIGER Kita Harus berhati-hati disini Berhati-hati disini Kejar-kejaran skor Betul Tim Guardian Force sekarang Mengejar skor Menjadi dua Salma Sayang banget tadi Padahal Betul Kerakan yang sangat baik Dia kosong Bisa dikejar Ini dia Tim memang Menang juara Fire at home Mulai masuk lagi Sekarang kita lihat Kemana kah Mereka akan Menggecur pertahanan Dari TIGER NDAVOR Siap Sini harus berhati-hati Mungkin dari kedua Tapi Agak sedikit RISKAN Tapi gue justru tertarik Mendengar Oh Salah dari TIGER Oh Salah BISIK Double kill Untuk tim Guarjawa BISIK Lagi-lagi Tapi masih ada Tapi masih ada Fire dan juga Moza Moza di regional Bermain sangat baik Lihat sekarang Berduel Nampaknya Kita lihat Bomb has been planted Sudah di-plan bomb sekarang Stabat Sangat baik Sani disini Ya dan posisinya Sudah di-lock Langsung oleh Sani Sangat baik Dari Sani tadi 3-2 Sekarang Boleh menyusul Nampaknya Yap Yap Skor 7 Sama Betul Kedua tim Kalau tim Guarjawa Bisa Mengamankan Momen seperti ini Mempertahankan Momen seperti ini Bisa berbahaya Buat-buat Betul Kita lihat sekarang Sani Berhasil Kita lihat Oh Cepat Kita lihat Sangat baik Sani Partai penentuan tentunya Terdengar Terdengar suara-suara-suara Berapa main tadi Tidak Lagi-lagi di sini Oke Bergerakan Ini lebih seru Ngedenger para pesertanya Terek-tereakan Terek-terekkan Mereka Bomb Has been planted So Di plant Kita lihat Telen Oke Baik sekali Terdengar suara-suara-suara Terdengar suara-suara Terdengar suara-suara Tim Guarjawa Mengamankan Kemenangan Pada pertandingan Kali ini Dengan skor 9-7 Luar biasa Banget di sini Dari Pertama dia Di CT dia Kalah Dan Sekarang Nganya Dibalah Sama tim Guarjawa Di sini Comeback Isreal Comeback Isreal Luar biasa Gue saluti Dari tim Guarjawa Sajaran ketiga Mereka tertinggal 2-0 Mereka Nggak patah semangat Tetap terus Hajar-hajar-hajar Dan akhirnya Meraih peran